Selamat pagi pemirsa hidup sehat, bagaimana kabar anda pagi ini? Semoga dalam kondisi sehat dan bugar selalu ya Tadi kita sudah lihat tayangannya ya Artinya kita sudah harus bisa membedakan antara sakit pinggang dengan saraf terjepit Apa sih perbedaannya? Kita sudah bersama dengan dokter Peranika Darmidi Spesialis Kedokteran Olahraga Selamat pagi dok Halo, selamat pagi Mbak Astris Oke dok, ini kita lihat bagaimana sih mengatasi antara sakit pinggang dengan saraf kejepit dok? Jadi yang tersering sebetulnya, yang mayoritas terjadi itu Namanya low back pain non-specific atau gangguan nyeri pinggang akibat kinerja otot yang bermasalah Bukan dari saraf, tersering ya Kalau yang saraf kejepit itu ada frekuensinya tapi nggak banyak gitu Jadi jangan buru-buru parno bahwa, wah saya saraf kejepit nih gitu HNP nih HNP nih gitu Selama tidak ada gejala-gejala saraf yaitu kesemutan, nyeri menjalar Terus kemudian ada rasa terbakar yang menjalar Terus nyerinya menjalar sampai ke ujung kaki misalkan Kalau nggak ada gejala-gejala seperti itu ya sepertinya ini cuma dari otot saja nyeri pinggangnya Nah kayaknya di belakang kita udah ada pasien dokter Vera nih yang lagi latihan Ini pasiennya sakit pinggang atau saraf kejepit sih dok? Boleh dijelasin nggak sih dok? Ini sakit pinggang, jadi pasiennya tuh nyeri pinggang Dan kita duduk sini ya Oke Nah jadi ini adalah bentuk-bentuk latihan yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri pinggang Tapi mungkin nyeri pinggangnya sudah bukan fase akut ya Jadi dia kita gerakan sudah tidak terlalu nyeri gitu Jadi justru dia butuh digerakan sesuai porsinya supaya nggak kaku Karena kalau didiamkan malah sakit pinggangnya nanti malah bertambah parah Kalau sakit pinggang itu apa memang terapinya itu hanya dilakukan dengan cara stretching aja Mungkin ada pilihan lain nggak sih dok kira-kira? Ini kan fasenya sudah masuk ke dalam fase eksersis Atau fase pemulihan pasca nyeri pinggang ya Tapi sebelum ke fase ini Pasien itu bisa melakukan berbagai terapi dulu sebelumnya ya Di antaranya bisa dengan menggunakan jarum akupuntur Bisa menggunakan alat ya Seperti kerokan gitu ya Seperti metode gua sha di zaman dulu Kemudian bisa juga dengan fisioterapi Kemudian dengan manual terapi dengan pijit dan massage Bisa juga dengan alat-alat ultrasound Alat-alat fisioterapi Nah setelah serangkaian itu selesai Pasien sudah tidak nyeri Nyerinya meredah Baru kita gerakan Kalau dia masih kesakitan juga ya nggak bisa Nggak mungkin melakukan hal-hal seperti ini Berarti artinya ya memirsa Kalau misalkan pinggang sakit Bukan berarti kita juga harus melakukan stretching ya dok ya Harus dilihat dulu nih kadar sakitnya sampai mana sih Yes gitu ya dok ya Dok Vera boleh dong kasih tips untuk pemirsa hidup sehat di rumah Bagaimana mengatasi sakit pinggang secara mandiri di rumah nih Buat pemirsa di rumah Jadi ini gerakannya kita pilih yang duduk dulu ya Jadi duduklah bersilah seperti ini Lalu posisi badannya tegak Kemudian kita akan memulai dari gerakan stretching pinggang sampingnya Jadi peganglah tangan berlawanan arah seperti ini Lalu berikatnya arahkan dulu ke atas ke langit-langit Baru arahkan diagonal yang berlawanan Jadi ini nanti penarikannya di sini ototnya Untuk pinggang samping Nanti bisa dilakukan kiri dan kanan Dan ini satu kali lagi saya katakan Jangan menahan nafas saat melakukannya Hitunglah dalam hati nih Jadi sesuai dengan hembusan nafas Tarik, buang Setelah itu ada gerakan yang kedua Nah jadi dorong ke arah sana Lalu alihkan pandangan ke arah sini Ini juga untuk men-stretch pinggang sisi samping Rotasi bentuknya Atau apa namanya Sisi samping luar dari pinggangnya Sama ini juga bergantian dilakukan kiri dan kanan Setelah itu baru kita melakukan gerakan mobility namanya Mobility hip Nah kakinya akan di Lututnya diletakkan ke sebelah kiri Lalu ke sebelah kanan Jadi kayak pinggangnya mulai digerak-gerakin gitu Nah ini gerakan yang keempat Gerakan aktifasi sebetulnya Nah ini biasanya buat orang-orang yang kebanyakan duduk Di depan laptop, di depan komputer Ini kan banyak ya dari kita sekarang yang begitu ya Nah ini untuk mengaktifasi punggung belakang sebetulnya Jadi gerakannya tuh Ini untuk melatih otot-otot punggungnya Jadi gak cuma pinggangnya Tapi punggungnya juga harus dirawat Kalau gak nanti makin lama makin bungkuk Makin susah hilangnya si sakit pinggangnya Kita tinggal membuat huruf Y T, T, W Nah ini huruf Y ke belakang Arahkan ke belakang tangannya Ini juga T Arahkan ke belakang Lalu sekarang W W ke belakang Oke kuncinya Y, T, W Gampang diingat banget nih pemirsa ya Nah itu tadi 4 gerakan yang sudah didemokan Dan mudah-mudahan ini semua bisa membantu pemirsa di rumah Untuk mengurangi gejala nyari pinggangnya ya Wah menarik sekali ya pemirsa hidup sehat Penjelasannya bersama dengan dokter Vera Tapi jangan kemana-mana ya pemirsa Dokter Vera masih punya informasi menarik nih Untuk mengatasi sakit pinggang Namun sebelumnya simak dulu yuk informasi berikut ini Ternyata nih kalau kita sudah melakukan stretching yang simple itu Namun masih ada rasa sakit yang muncul nih dok Kira-kira ada solusi terapi lain gak sih dok? Jadi ini adalah option terapi untuk nyeri pinggang Jadi salah satu alternatif terapi ya Bisa melakukan teknik IASTM namanya Oke IASTM Apa sih kepanjangannya itu dok? Sebenarnya panjang ya namanya Itu singkatan sih Singkatan dari Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization Atau bahasa gampangnya KROAN Ini kalau pemirsa di rumah pasti bayangannya Ah di KROK berarti aku bisa dong di rumah Tapi ternyata gimana tuh dok? Ini bukan sembarang KROK ya Jadi karena dia instrumennya spesifik Jadi alat-alatnya sudah didesain secara medis Saya kasih contoh alat-alatnya ya Penasaran nih ya boleh dikasih tahu dulu dok? Nah contoh ini alat-alat untuk IASTM tadi ya Atau metode ini biasa kita sebut sebagai gua sha Jadi sudah ada dari zaman purbakala ini sebetulnya Cuma dari zaman dulu itu sifatnya melukai Karena dia akan melukai kulit kan sampai merah gitu Sampai digosok sekuat-kuatnya ibaratnya ya kalau zaman dulu Di masyarakat itu harus merah nih Kalau nggak merah nanti sakitnya nggak hilang Tapi ini berbeda ternyata ya pemirsa ya Betul Jadi kalau misalkan dokter sendiri udah di KROK Itu nanti efeknya apa sih di tubuh kita atau di otot kita sendiri? Nah jadi yang di KROK itu sebetulnya apa? Nah yang di KROK itu sebetulnya adalah jaringan pembungkus ototnya Namanya fascia Nah fascia itu kan sifatnya mudah sekali kaku gitu ya Nah kalau kaku maka di dalamnya si ototnya akan ibaratnya kejepit gitu ya Akan jadi sangat tight dan kencang dan spasm gitu Kalau dipegang itu kencang sekali Nah itu kan udah enak banget ya kalau kita rasa leher pegel gitu Kencang, narik gitu Nah biasanya fascia itu yang akan kita manipulasi Dengan cara tadi di KROK dengan metode tertentu Jadi KROKannya bukan semua orang KROK-KROK gitu mbak Ada gerakannya gitu loh Oke biar dia melunak, melentur, tidak mengeras ya Betul, jadi memang tujuannya untuk memobilisasi fascianya tadi Peselaput pembungkus ototnya, sekaligus ototnya juga ya Oke dokter Vera, nah kita mau lihat dong bagaimana sih terapi Guasha atau KROK-an ini versi dokter Vera nih pastinya Ini gimana nih dok awalnya? Oke, jadi pertama-tama kita akan lapisi dulu permukaan kulitnya dengan pelumas ya Jadi boleh pakai minyak, baby oil, bisa pakai apapun untuk melapisi spelicin gitu ya Nah kita akan mulai dari otot yang paling permukaan, yang di bawah kulit ya Dan otot ini yang paling besar, nah ini sering banget bikin sakit pinggang Namanya latissimus dorsi Karena dia letaknya permukaan dan ototnya cukup besar penampangnya Maka kita menggunakan alat KROK-nya juga yang paling besar Nah ini saya akan coba demokan bagaimana cara untuk melakukan pengerokan gitu ya Area otot pinggang yang paling, sisi paling luar Seperti ini Ya pasiennya sambil menggerakkan badan Iya Oh pasiennya harus mengikuti ya? Iya Gak boleh kaku gitu ya? Betul, biasanya sudah kita instruksikan terlebih dahulu Nanti ikut ya Jadi seperti ini Ini dilakukan beberapa kali sampai efek yang kita inginkan tercapai Yaitu apa? Seperti di setrika ini sebetulnya Jadi kalau ada perlengketan-perlengketan dari fasianya atau selaput tadi ototnya itu ya Perlengketannya itu bisa terbebas dulu dengan menggunakan alat ini Karena dari awal kan terasa ada tahanan ya Ini enggak enak gitu Ini ada tahanan di sekitar sini Nah sampai tahanan itu cukup hilang gitu ya Baru kita selesai Nah bila sudah teratasi Kita baru bisa mengambil otot yang lebih dalam lagi gitu Bagian mana tuh dok? Nah biasanya paling sering itu kan kalau sakit pinggang di sini nih Namanya kuadratus lumborum atau orang bilangnya QL Nah otot QL itu kita ganti lagi alatnya mbak Karena dia ototnya lebih dalam Nah kita pakai alat yang lain yang lebih kecil Dan ujungnya bisa kita sesuaikan Karena kita kan mau masuk lebih dalam nih Jadi ujungnya lebih penampangnya lebih kecil ya Nah kita bisa mengambil otot tersebut Lalu melakukan gerakan melingkar-melingkar seperti itu Ya untuk otot QLnya Makanya ilmu anatominya juga harus bagus nih Iya bener ya Gak bisa main asal ngerak di rumah aja pemirsa Karena harus tahu nih bagian ototnya yang luar yang dalam Betul Kondisinya kaku atau tidak gitu ya dok ya Betul Oke dan ini semua juga gerakannya harus dikombinasikan kayaknya ya dok Betul Nanti biasanya sih merah sendiri sih Kalau memang dia bermasalah di titik itu Akan memerah seperti kerokan biasa Efeknya itu Ya memang gak akan semerah itu ya Karena itu kan sepertinya melukai kulit ya Perdarahan di bawah kulit kalau kerokan itu ya Ini tidak akan semerah itu Tapi akan semu-semuping gitu loh Ya artinya perdarahan darahnya membaik jadi resitu Bagus Oke Ya seperti itu Ya jadi ini semua kenapa bentuknya bermacam-macam ya Karena disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia betul Oh berarti gak cuma pinggang aja ya yang bisa dikerik seperti ini Betul Jadi apa aja tuh dok yang bisa dok Apapun Yang penting segala sesuatu yang berhubungan dengan otot Dengan ligamen, tenden Nah karena dia selaput fasianya kan semua dilapisi oleh itu Oleh selaput fasia itu Menarik banget terapinya juga menjadi solusi mungkin ya Untuk pemirsa di rumah Nah bisa melakukan atau mengatasi sakit pinggang dengan terapi ini Kami akan kembali tetap di Hidup Sehat